Pak Ketua, ya tadi saya sudah mengusulkan supaya dua yang sudah kita mintakan, dari tiga yang kita mintakan ya, tentang daftar barang sitaan tadi baru diserahkan, SOP penindakan sudah sebelumnya, SOP penyadapan belum ada. SOP penyadapannya belum ada. Nah maka saya coba menyampaikan meskipun belum ada nih SOP penyadapan diberikan ke kita, tapi kalau mengingat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Bening, dan juga Pak Bambang, sudah sangat detail dan komprehensif. Juga tadi menjawab pernyataan dari komisioner KPK. Kenapa kok institusi lain nggak pernah disoal? Karena memang sudah jelas. Kewenangan penyadapan itu diatur dengan mekanisme ada melalui izin ke pengadilan dan juga diatur batas waktu lamanya. Nah pada rapat yang sebelumnya sangat jelas ketika saya juga menanyakan kapan batasan waktu masa penyadapan. Ternyata kan bisa diperpanjang terus dan tidak ada batasannya. Jadi sepanjang diusulkan dan pimpinan setuju tidak ada batas Pak. Di negara manapun, di dunia ini, perihal tentang penyadapan ini hal yang menjadi sangat kontroversil dan benar-benar diatur. Maka karena ini menyangkut privasi dan keasasi warga negara, di belahan negara hukum, negara-negara yang menganut aja supremasi hukum, dia mengatur betul tentang penyadapan ini. Atas nama Pak, atas nama apapun, maka ketika diberikan sebuah institusi untuk melakukan penyadapan, maka aturannya menjadi sangat jelas, rigid, dan tidak bisa digunakan lain dari yang ditentukan, baik kewenangan penyadapan yang dimiliki maupun pelaksanaan teknis penggunaan kewenangan untuk menyadap tadi. Saya usul pimpinan, melihat bahwa ini penyadapan ini hanya berdasarkan SOP, sementara perintah MK itu berdasarkan undang-undang. Saya usul, karena ini kita rapat Pak. Bukan komisi tiga bertanya, KPK segera menjawab, tidak Pak, saya nggak butuh jawaban bapak-bapak tadi itu, jawabannya salam semua kok. Salah semua jawaban itu, nggak perlu bela-bela diri Mas. Jadi, pertama SOP ini harus dibatalkan, dan prosedur KPK untuk melakukan penyadapan dia harus mengikuti standar undang-undang yang memberikan, yang mengatur tentang teknis penyadapan tadi. Agar ini pelanggaran, ya, pelanggaran ini tidak bisa kita diamkan dan terus-menerus terjadi, Pak. Ini pelanggaran asasi manusia, ya, yang kita biarkan, kita diamkan, yang terus-menerus terjadi, dan menurut saya, saya usul tadi itu supaya komisi tiga memberikan rekomendasi itu. Dia harus mengikuti standar, bukan nggak boleh ya, tetap karena KPK dalam pasal 12 itu diberikan kewenangan menyadap. Tetap kewenangan itu kita berikan, tapi pengaturan dari penggunaan kewenangan itu harus menggunakan standar perundang-undangan yang ada. Baik itu seperti di BDN, Undang-Undang Psikoterapika, Undang-Undang Terorisme, maupun Undang, kan ada banyak institusi yang diberikan kewenangan menyadap, tapi dia harus mengikuti standar penggunaan kewenangan itu. Begitupun dengan teknis tadi, maka kami mengapresiasi, Pak, niat baik dari pimpinan. Tentu niat baik ini harus kita apresiasi baik, namun niat baik saja tidak bisa, Pak. Kita negara, niat baik dari Bapak-Ibu tadi harus bisa digunakan untuk membangun sebuah sistem. Kita mengapresiasi niat baik Bapak-Ibu sekalian, namun niat baik saja tidak cukup, karena yang kita butuhkan adalah niat dari orang-orang yang baik untuk membangun sistem yang lebih baik. Untuk itu, pimpinan, karena kita jelas dalam konstitusi negara kita, dalam pasal 28 ayat G, Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar kita sangat menegaskan bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Maka, di setiap negara manapun, lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyadap, dia diatur, bahkan diberikan. Ada aturan tentang mekanisme komplain terhadap penyadapan itu. Nah ini yang... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!